Hai Dekadik, selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra Cara mengubah pecahan campuran ke desimal dengan cepat Matematika kelas 4 SD Tapi, sebelum lanjut menonton videonya Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat Dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua Cara mengubah pecahan campuran ke desimal dengan cepat Yang pertama, caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Selanjutnya, pecahan biasa tersebut diubah menjadi desimal Cara yang kedua, pisahkan pecahan dari bilangan bulatnya Kemudian, ubahlah pecahan ke bentuk desimal Jumlahkan bilangan bulat dengan bentuk desimal dari pecahan tersebut Cara yang pertama Cara yang pertama, sebagai contoh, ubahlah pecahan 2 1 per 2 dalam bentuk desimal Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Selanjutnya, pecahan biasa tersebut diubah menjadi desimal 2 1 per 2 sama dengan Kita ubah menjadi pecahan biasa 2 dikali 2 ditambah 1 2 dikali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5 Per 2 Selanjutnya, pecahan biasa tersebut diubah menjadi desimal 5 per 2, penyebutnya adalah 2 2 atau penyebutnya Kita akan jadikan 10 Yaitu 2 dikali 5 Kemudian, 5 juga kita kalikan dengan 5 Jadi, hasilnya adalah 25 per 10 Kemudian, 25 per 10 Kita jadikan bentuk desimal Kalau sudah penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya Kita lebih mudah menjadikan pecahan desimal 25 per 10 Yang pertama, kita buat angka pembilangnya, yaitu 2, 5 Kemudian, 10 Artinya, 1 angka di belakang koma Jadi, komanya kita letakkan diantara 2 dengan 5 Jadi, 2, 1 per 2 Sama dengan 2, 5 Cara yang kedua Sebagai contoh, ubahlah pecahan 6, 2, 5 dalam bentuk desimal Cara yang kedua Pisahkan pecahan dari bilangan bulatnya Kemudian, ubahlah pecahan ke bentuk desimal Jumlahkan bilangan bulat dengan bentuk desimal dari pecahan tersebut Pecahan campurannya yang akan kita ubah ke bentuk desimal adalah 6, 2 per 5 Jika kita uraikan 6, 2 per 5 sama dengan 6 ditambah 2 per 5 Kemudian, kita lihat Setelah sudah dipisahkan Kemudian, kita ubah pecahan ke bentuk desimal Yaitu pecahan 2 per 5 2 per 5 Kita ubah ke bentuk desimal Sama dengan 2 per 5 Penyebut adalah 5 Kita jadikan 10 Yaitu dikali 2 Membilangnya juga dikalikan dengan 2 Jadi, 2 dikali 2, 4 per 10 Sama dengan 4 per 10 Artinya 0,4 Satu angka di belakang koma adalah per 10 Jadi, kita jumlahkan 6 ditambah 0,4 Mengingat lagi Menjumlahkan pecahan desimal Atau pecahan desimal dengan bilangan bulat Caranya 6 ditambah 0,4 Bisa dengan cara bersusun 4,6 ditambah 0,6 Berarti 6,4 6 ditambah 0,4 adalah 6,4 Jadi 6 2 per 5 Sama dengan 6,4 Adik-adik, sekian video kita kali ini Ikuti terus video selanjutnya Rajin dan semangat selalu belajarnya ya Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channelnya Like Comment Dan share videonya Silahkan subscribe disini Terima kasih telah menonton